Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Resmi Marquez ke Gresini Racing, Ducati mulai menyesal. Hasil kelasman sementara MotoGP 2023. Ducati diwanti-wanti pengamat MotoGP, Oscar Haro soal kondisi tak menguntungkan dari perekrutan Mark Marquez. TBD Alien memang sedang santer dikait-kaitkan dengan pabrikan asal Italia tersebut. Pembalap asal Spanyol itu dikabarkan akan bergabung dengan Gresini Racing. Kabar ini semakin terlihat meyakinkan usai bos Ducati, gigi dalinya yang turut melempar kode serupa. Menariknya, Haro yang melihat kondisi ini justru memberikan wanti-wanti. Dia menyoroti kabar Marquez yang hanya akan semusim di Ducati lalu pindah ke KTM. Hal tersebut dinilainya terlalu riskan untuk kubu dalinya. Saya pikir menerima pembalap seperti Mark Marquez hanya semusim saja adalah kesalahan, tegasnya, dilansir juara .net dari Motosan Pes. Pada musim 2025, dia kabarnya akan pindah ke KTM. Saya pikir itu artinya adalah kesalahan jika membiarkan Marquez dan timnya bergabung dengan keluarga Ducati. Pertama, Anda harus siap menghadapi kegilaan yang akan terjadi. Kemudian, ada kemungkinan mereka mengambil data Anda, tambah Haro. Jika Ducati mengambil Marquez untuk proyek yang lama, dia yakin itu adalah jalan terbaik. Pada akhirnya The Baby Alien merupakan pembalap yang memang berkualitas tinggi. Namun, dia yakin bahwa menerimanya hanya untuk semusim adalah pilihan yang tidak pintar. Jika Mark gabung Ducati untuk proyek 2-3 tahun, maka itu bagus, terangnya. Menggondol dia adalah langkah yang pintar jika kondisinya seperti itu. Namun, jika semusim, maka itu adalah langkah yang kurang pintar. Pada akhirnya, dia, gigi dalinya, tak bisa membuat keputusan karena itu ranah pramak racing. Mereka bukanlah tim satelit seperti LCR atau TEC-3 yang berhubungan dengan tim pabrikan dan mengambil uang dari mereka, Sambung Haro. Menarik mengikuti saga perpindahan Marquez. Honda kabarnya juga sudah mulai mencari-cari pengganti. Ada dua nama pembalap yang disebut bisa jadi jalan tim berlogo sayap tersebut. Mereka berdua adalah Johan Sarko dan Iker Lecuona. Di sisi lain klasmen MotoGP 2023, Jorge Martin berjarak 3 poin dari Banyaya. Pebalap ramak Ducati, Jorge Martin, kian dekat dengan Francesco Banyaya di klasmen MotoGP 2023. Kini, jarak keduanya tinggal 3 poin. Di MotoGP Jepang, Jorge Martin menjadi pemenangnya. Saat melintas di sirkuit Motegi, Minggu, 1 Oktober 2023, balapan berjalan dalam lintasan basah. Martin menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 24 menit 6,314 detik. Race cuma berjalan 13 lap karena hujan deras. Dengan tambahan poin penuh itu, Jorge Martin ada di posisi kedua klasmen MotoGP 2023 dengan jumlah 316 poin. Sementara itu, Banyaya ada di posisi pertama dengan raihan 319 angka. Berikut hasil klasmen sementara MotoGP 2023 sebagai berikut. 1. Francesco Banyaya, 319 poin. 2. Jorge Martin, 316 poin. 3. Marco Bezzeci, 265 poin. 4. Brad Binder, 201 poin. 5. Alex Espargaro, 171 poin. 6. Johan Zarko, 162 poin. 7. Maverick Finales, 139 poin. 8. Luca Marini, 135 poin. 9. Jack Miller, 125 poin. 10. Fabio Quartararo, 111 poin. 11. Alex Marquez, 108 poin. 12. Franco Morbidelli, 77 poin. 13. Miguel Oliveira, 69 poin. 14. Augusto Fernandes, 67 poin. 15. Mark Marquez, 64 poin. 16. Fabio Digiantonio, 53 poin. 17. Aleix Rins, 47 poin. 18. Takakinakagami, 45 poin. 19. Raul Fernandes, 36 poin. 20. Dani Pedrosa, 32 poin. 21. Enea Bastianini, 25 poin. 22. Johan Mir, 20 poin. 23. Paul Espargaro, 12 poin. 24. Lorenzo Savadori, 9 poin. 25. Jonas Volger, 9 poin. 26. Stefan Bradel, 8 poin. 27. Michel Pirro, 5 poin. 29. Danilo Petrucci, 5 poin. 30. Carl Crutchlow, 3 poin. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Great game. Have a great game. Keep it going. Keep it going. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Great game. Thank you. Thank you.